Pemirsa menyebut bulan suci Ramadan, sejumlah masjid di Kabupaten Bandung mulai berbenah. Seperti Masjid Al-Fatuh mulai berbenah untuk mempersiapkan salat tarawih yang diperkirakan akan dilaksanakan Senin malam nanti. Untuk itu, sebagai langkah persiapan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Bandung melakukan penyemprotan disinfektan pada Senin pagi. Menjelang pelaksanaan salat tarawih yang diperkirakan akan jatuh pada Senin malam nanti, Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Masjid Besal Al-Fatuh Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat bersama Dinas Pertanian melakukan penyemprotan cairan disinfektan di dalam dan luar area masjid. Di dalam area masjid bertugas melakukan penyemprotan ke sejumlah tempat yang sering disentuh oleh jamaah seperti gambar masjid, dinding dan tiang masjid serta karpet masjid. Menurut Kepala Bidang Sarana dan Parasarana Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Yayan Agustian, sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19, petugas melakukan penyemprotan desinfektan di dalam dan luar ruangan masjid. Pihak DKM pun menyediakan tempat cuci tangan di berbagai sudut masjid. Ya, kami melakukan disinfeksi di Masjid Al-Fatuh dalam rangka persiapan Ramadan. Jadi kami lakukan untuk jika digunakan untuk salat taraweh maupun salat-salat selama Ramadan. Disinfeksi ini tetap akan dilakukan secara rutin, karena walaupun kita salatnya menggunakan jaga jarak ya, tetap untuk mengantisipasi dan kenyamanan ke jamaah, kita lakukan rutin, penyemprotan spesifikasi di masjid ini. Yayan Agustian mengimbuhkan selama bulan suci Ramadan, instansi terkait akan terus melakukan upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 yang masih dialami di tanah air.